Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang aplikasi Arkas Yang mana di aplikasi Arkas ini Saya akan membagikan tentang cara mengganti kepala sekolah ataupun bendahara Mungkin ada di sebagian teman-teman yang kepala sekolahnya berubah Ataupun bendaharanya berganti di pertengahan jalan Misalkan dalam 1 tahun kepala sekolahnya itu aktif dari Januari sampai dengan April Nah pada pas bulan April kepala sekolah kita itu pensiun Jadi otomatis di bulan Mei itu berganti dengan kepala sekolah yang baru Seperti apa cara merubahnya di aplikasi Arkas ini saya akan bahas di video ini Namun sebelum saya lanjut ke caranya seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut ke caranya seperti berikut ini Nah disini untuk melakukan perubahan atau pergantian kepala sekolah ataupun penanggung jawab di aplikasi Arkas ini Caranya seperti biasa kita login ke aplikasi Arkasnya terlebih dahulu Kita buka aplikasi Arkasnya kemudian masukkan email dan passwordnya Kemudian kita klik login seperti ini Nah setelah kita berhasil login Kita klik bagian penganggaran Di bagian penganggaran ini kita klik Kemudian kita klik bagian penanggung jawab Untuk merubah kepala sekolah atau mengganti kepala sekolah ataupun bendahara Kita klik penanggung jawab Nah di bagian penanggung jawab disini muncul Nama kepala sekolah, bendahara, dan komite yang sebelumnya Yang belum dirubah Nah disini untuk merubah kepala sekolah ataupun bendahara Ataupun juga komite sekolah Namun disini saya akan mencontohkan yang untuk kepala sekolah saja Nah untuk mengubah bendahara ataupun komite sekolah caranya sama Nah untuk merubah kepala sekolahnya disini Karena kepala sekolah di sekolah kami Sudah berakhir masa tugasnya atau pensiun di bulan April Jadi penanggung jawab atau kepala sekolah ini hanya bertugas sampai bulan April Jadi disini untuk kepala sekolah yang lama atas nama ini Ini hanya contoh saja Kita di akhir ini Kita berikan atau kita ubah bulannya menjadi April Kita pilih bulan April disini Nah disini muncul peringatan perubahan Perubahan bulan akan berpengaruh pada penanggung jawab kertas kerja dan PKU Dan harus menentukan ulang yang bertanda tangan pada kertas kerja Apakah akan dilanjutkan Kita pilih yes saja Kemudian setelah kita pilih yes disini otomatis muncul Di bagian penanggung jawab ada dua tab Yang pertama tab bulan Januari sampai April Yang kedua bulan Mei sampai Desember Nah untuk Januari April ini sudah ada Untuk Mei Desember ini masih kosong Jadi saya akan mengisikan untuk kepala sekolah yang baru disini Nah untuk yang Januari April kan sudah ada seperti ini Sekarang kita ubah di bulan Mei Desember Untuk menginputkan data kepala sekolah yang baru atau penanggung jawab yang baru Disini misalkan contohnya seperti ini Nah kemudian kita masukkan NIP-nya Ini contoh saja Kemudian masukkan nama bendaharanya Karena bendaharanya tidak berubah Sama seperti yang bulan Januari April Kita copy saja seperti ini Dan NIP-nya kita masukkan juga Kemudian nama komite sekolahnya Karena tidak berubah juga Jadi tinggal saya copy saja Seperti ini Jadi yang berubah hanya kepala sekolah Kalau sudah kita klik simpan data disini Dan data berhasil disimpan Kita klik OK Jadi kita sudah berhasil memasukkan Nama pendanggung jawab atau kepala sekolah yang baru Pada aplikasi arkas ini Untuk melakukan perubahan Misalkan bendaharanya berubah Caranya sama seperti Merubah atau menambahkan kepala sekolah yang baru Ataupun juga yang komite sekolah Caranya juga sama Jadi disini Kepala sekolah Di sekolah kami Karena sudah berakhir atau pensiun di bulan April Jadi Yang menjadi penanggung jawab Atau kepala sekolah Di aplikasi arkas ini Jadi Dari bulan Januari sampai April Kemudian untuk bulan Mei Sudah berganti kepala sekolah yang baru Nah demikian Yang bisa saya sampaikan Tentang cara melakukan Pergantian penanggung jawab Atau kepala sekolah Pada aplikasi arkas Oh iya Jangan lupa Kalau sudah kita melakukan perubahan disini Kita klik menu utama Dan kita sinkronkan Supaya data kepala sekolah yang baru ini Bisa terkirim ke arkas Nah demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh